Hai cek Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Kampo ya di channel informasi edukasi blog dan tutorial pada video kali ini saya akan sharing terkait Hai permasalahan dalam aplikasi RDM dimana Hai aplikasi RDM gagal ketika melakukan kirim nilai ke server atau ke admin jadi ketika guru sudah melakukan input nilai sudah tersimpan di data sudah tersimpan di di record namun ketika klik kirim muncul pesan error gagal menghubungi server Hai nah disini saya mendapatkan pesan bahwa ke permasalahan gagal ini berasal dari hosting dan setelah saya hubungi hostingnya ternyata permasalahannya adalah di dalam settingan mode security nya Hai Nah jadi mode security nya itu masih enable jadi harus di disable dulu untuk melakukan disable dan enable di mode security nya kita bisa langsung saja masuk ke dalam c-panel c-panel kita Hai masuk ke dalam c-panel kita Hai masuk ke dalam c-panel terus kemudian kita cari domain atau subdomain Hai milik kita yang hai 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 mood security nya masih on Hai misal kalau disini ada era por itu awalnya itu on nah terus kemudian di off kan akhirnya bisa berhasil kemudian kita melakukan kirim Hai nah ini adalah untuk settingan mode security di j-panel sedangkan untuk flash panel ataupun cyber panel Hai itu sayangnya beberapa Hai akun atau klien itu tidak Hai memiliki fitur mode security Hai saya tidak ada ya tidak dilengkapi fitur mode security Hai nah solusinya adalah kita bisa menghubungi penyedia layanan hostingnya untuk melakukan Disable mode security Hai nah itu bisa dilakukan melalui tiketing melalui tiketing Hai lewat tiketin teknikal support ini Hai langsung saja Hai misal Hai Hai nah disable Hai mod security Hai nah kita langsung saja no minta tolong min tolong disable Hai kan Hai untuk nah kita bisa melakukan list apa saja yang mau di disable misal apa nah ini dua dan seterusnya nah dan seterusnya ini harus kita kirim nanti akan ada balasan dari adminnya nah ini tergantung dari penyedia hosting kita jadi tidak tergantung tidak tergantung pada kita tapi tergantung dari penyedia hosting kita ada flash panel ada cyber panel tapi kalau untuk kontrol panel c-panel itu rata-rata sudah dilengkapi fitur mode security lebih lengkap baik itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada video kali ini semoga bermanfaat bila ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau di DM nah itu nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini kurang lebih nyaman maaf kita akhiri sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh